Terima kasih. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tidak hanya memperhatikan keluarga meskipun itu diprioritaskan, namun tidak boleh kita melupakan yang di luar sana, apalagi anak-anak yatim. Beliau mengatakan irhamil yatim, coba, coba, coba kamu anak muda, tolong cari anak yatim, sayangi dia. Dan kalau bicara anak muda zaman Rasul, anak muda itu kalau dia belum menikah, 20 tahun ke bawah. Karena kalau di Arab 20 tahun ke atas sudah nikah dia. Irhamil yatim, anak umur 20 berarti kan ABG sama-sama dikit, 20. Irhamil yatim, coba kamu cintai, sayang sama anak yatim. Wamsa roksa, belai kepalanya. Iya, disuruh dekat sama anak yatim. Kemudian menjadi bagian penyempurna kekurangannya. Wamsa roksa, pegang kepalanya, kasih dia makan yang kamu makan. Terima kasih telah menonton.